Saya sekarang di Ongke-Ongke ya, pagi, kita akan menuju makam salah seorang tokoh yang oleh orang di Subi dikenal sebagai kapital gunung, dia adalah sebenarnya bernama Laude Ngambi, anaknya Laude Subi, Laude Subi itu anaknya Kapitalo Lawele, Kapitalo Lawele adalah anaknya Laka Rambau Ini adalah jalan kekuburan beliau dan kita akan ke sana untuk melihat bentuk makamnya yang katanya ada atapnya Selain di sana, apakah beliau sendirian atau ada yang lain? Dengan istri juga Oke, baik, di sana ada beberapa makam Sekarang kita sudah sampai di anak tangga yang akan membawa kita naik ke makam Laude Ngambi Saya mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai Laude Ngambi Tadi sudah saya sampaikan bahwa beliau ini adalah cicitnya Laka Rambau dari Kapitalo Lawele Dari informasi yang saya dapatkan, Laude Ngambi ini banyak membantu kesultanan dalam menyelesaikan kelompok-kelompok yang melakukan buah Semacam memberontak terhadap kesultanan Dan yang paling dikenal dalam ingatan kolektif masyarakat keongkongki adalah Beliau bisa memulangkan para semacam bajak laut Orang-orang di sini menamainya Papu Orang-orang dari Tobelo Jadi kelompok-kelompok perompak yang masuk merompak bahkan sampai di pusisir Pasar Wajo Itu bisa diselesaikan oleh seorang yang makam yang ada di sini namanya Laude Ngambi Bin Laude Sube bin Kapitalo Lawele bin Laka Rambau Oke, mari kita langsung segera ke makamnya Hati-hati Pak, lucu ini Kalau lewat tangga begini Kalau apa ini? Melangkah di Melangkah dengan langkah utilise headaches sepertinya terima kasih Terima kasih kenap 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 selamat menikmati ini adalah maklum kalau di ngambil berarti kira-kira beliau jaman sultan siapa ya oh di ngambil inilah nisan beliau kalau seorang dari putra makarambau yang punya begitu jasa banyak jasa terhadap kesultanan karena pernah pada satu masa ada sekelompok yang melakukan pemberontakan dan kemudian Isa Patamiana bekerja untuk mencari siapa kira-kira yang bisa mengalahkan atau bisa melawan yang melakukan pemberontakan itu dan setiap kali di menuju oleh Isa selalulah namanya beliau yang muncul bahwa beliau bisa mengalahkan para pemberontakan disini ternyata di daerah Ongke-Ongke juga ditembusi oleh sekelompok bajak laut yang tadi dinamai oleh mereka sebagai Papu kelompok bajak laut yang kita mengenal mereka umumnya dari tubelo tetapi selain itu juga ada orang-orang yang dari timur sana mungkin juga sebagian dari Papua jadi penamaan Papu itu kemungkinan juga terkait dan merujuk ke orang-orang Papua karena digambarkan berjiri fisik hitam kulitnya dengan rambut yang ceritik saya akan mencari lagi lebih jauh dan lebih dalam narasi mengenai beliau ini melalui orang-orang yang kira-kira semacam pandek batata di Kau Ongke-Ongke ini sementara cukup ini apa ini tidak ada selamat menikmati